assalamualaikum bunda di rumah Alhamdulillah ketemu lagi ya setelah beberapa minggu upload video karena nggak sempet waktunya Nah sekarang saya upload lagi video ini bikin cemilan yang simple tapi rasanya enak ini cilok sayur kalau saya bilang ini cilok sayur cemilan simple bikinnya juga mudah dan rasanya juga enak banget cocok banget buat jadi cemilan di saat musim hujan tanpa berlama-lama kita langsung lihat ke cara bikinnya nah disini saya udah siapkan wortel yang udah dipotong kecil-kecil kemudian ada daun bawang secukupnya ada 10 sendok makan tepung tapioca dan 5 sendok makan tepung terigu kemudian kasih juga garam atau penyedap rasa dan dikasih bawang putih ya secukupnya lalu masukkan air sebanyak 100 ml masukinnya secara bertahap ya kemudian kita aduk-aduk merata disini saya pakainya air biasa suhu ruang ya bukan air hangat ataupun air panas nah diaduk-aduk seperti ini lebih mudah menggunakan tangan saja ya dan pastikan sudah cuci tangan untuk adonannya ini seperti di video ini ya jadi dia enggak kalis atau tercampur semuanya nanti yang penting bisa untuk dibulat-bulatkan seperti ini ya untuk teksturnya enggak terlalu lembek ya jadi makanya masukin airnya secara bertahap biar enggak terlalu kelembekan ya ini dibulatkan sesuai selera masing-masing aja ya Nah disini saya bulat-bulatinnya ukuran sedang jadi hasil akhirnya itu sekitar 20 biji Nah ini dia sekarang lanjut untuk kita rebus rebus di air mendidih jangan lupa kasih sedikit minyak biar nanti dia enggak nempel ya ciloknya dimasak sampai benar-benar mendidih dan mengapung ya untuk yang suka wortel setengah mateng boleh langsung dimasukkan atau dibikin adonan tapi kalau yang enggak suka silahkan boleh direbus dulu nanti baru dimasukkan ke dalam adonannya nah ini dia sudah mateng karena airnya sedikit nah ini enggak kelihatan kalau ciloknya itu mengapung ya tapi saya udah cobain ini udah mateng sampai dalam mantep pokoknya nah ini dia hasilnya ditunggu sampai agak dingin tadaaa ini dia udah saya pindahin ke wadahnya ini dimakan rasanya tuh enak banget kayak cilok yang pakai tulang rangu karena ada wortel yang masih kriuk-kriuk saya suka banget kalian wajib coba di rumah ya ini bisa jadi cemilan maupun ide jualan makanan sehat itu bagus banget selamat mencoba terima kasih sudah menonton selamat mencoba Terima kasih.